Pulauan aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP bersama petugas perizinan usaha Kota Jambi Jumat malam melakukan razia perizinan di dua tempat hiburan Cafe Momona menjadi sasaran yang pertama PPP MPT mendapat laporan masyarakat tempat ini tidak ada izin usaha Sekaligus masyarakat merasa dirasakan karena kerap terjadi perdagangan minuman alkohol Secara terang-terangan di pinggiran jalan dengan posisi ruang terbuka Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Cafe Momona memiliki izin usaha yang dikeluarkan kantor camat Kota Baru Adanya temuan tersebut justru pihak BPP MPT merasa aneh Mengapa kantor camat yang mengeluarkan akibat tidak menguasai bahan lantas petugas meninggalkan lokasi Razia terkesan sia-sia karena untuk mengetahui ada atau tidaknya perizinan Petugas harus ke lokasi tanpa cukup memeriksa arsip di kantor Setelah dari Cafe Momona petugas mendatangi tempat karaoke bernama Charlie Merupakan target sasaran peredaran minuman alkohol Jika saja ditemukan maka petugas siap melakukan penyegelan tempat Pasalnya izin usaha menjual minuman alkohol di tempat tersebut telah mati Alhasil setelah dilakukan pantauan tidak ditemukan adanya perdagangan minuman beralkohol Jadi untuk di Momona itu diindikasikan tidak punya izin Yang Momona tadi gimana Pak? Momona tadi diindikasikan tidak ada izin tapi kita cek lapangan semua izinnya lengkap Informasi dari masyarakat tidak punya izin? Tidak punya izin dan pelatarannya itu yang mengganggu Dan pelatarannya sudah juga keluar dari camat Kota Baru Kalau untuk yang karaoke Charlie seperti apa tadi Pak? Izin lengkap cuma izin minuman alkoholnya habis masa berlakunya Saya memang ada ditemukan minuman tadi Oh tidak 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 ada